Melakukan kontrol atau clearance yang salah. Jadi saya lihat ada keraguan antara clearance dan kontrolnya gak bagus, bolanya jatuh ke depan Egi. Egi tentu dengan leluasa tanpa kawalan juga bisa menceploskan bola ke gawang Vietnam. Jadi tentu ini adalah bagian dari pertandingan. Gol dari Indonesia itu adalah set pieces, bola mati, betul. Ini adalah bagian dari pertandingan? Ya betul. Tapi apakah ada keberuntungan di situ? Yes. Kalau publik bola sepertinya enggak menyebut keberuntungan, netizen. Menyebutnya dengan gol dari langit. Jadi oke lah, kita sebut gol dari langit untuk tidak mau menyebut keberuntungan. Saya melihatnya ada faktor itu. Karena kalau tidak ada proses itu, tidak ada set pieces itu, kalau tidak ada lemparan jauh itu, kita gak bisa bikin gol. Kita gak bisa bikin gol. Dari sebuah proses open play kita gak bisa bikin gol. Jadi gol itu skemanya dari set pieces. Set pieces apa? Lemparan ke dalam. Itu adalah part of the game? Yes, part of the game. Tetapi keberuntungan seperti itu, gol dari langit seperti itu tidak bisa kita harapkan di setiap pertandingan. Dalam sebuah pertandingan, satu pertandingan mungkin kita mengalami gol dari langit itu, keberuntungan itu. Tapi kita gak bisa mengharapkan gol keberuntungan itu dalam setiap pertandingan. Dalam setiap pertandingan yang harus jadi utama apa? Karakter bermain, identitas bermain, taktikal yang jelas. Fleksibilitas taktikal yang jelas, baik saat bertahan maupun attacking. Nah kemarin, kita sebetulnya gak bisa progresin yang bagus. Tovel, Anda katakan bahwa gol-gol yang dihasilkan oleh para pemain timnas itu adalah gol dari langit. Bahwa itu adalah gol karena keberuntungan. Harusnya kau bisa membedakan mana yang dinamakan gol keberuntungan Dan mana yang dikatakan gol karena proses. Saya mau kasih tau ke kau, Tovel. Tovel, gol keberuntungan itu kecuali gol bunuh diri. Itu baru namanya gol keberuntungan. Selama gol itu terjadi akibat adanya tendangan sudut Maupun lemparan ke dalam Itu juga merupakan sebuah proses dan sudah dilatih sebelum pertandingan. Paham kau? Seenak jidatnya kau, kau katakan bahwa itu adalah gol keberuntungan. Maunya kau itu seperti apa? Proses gol yang dihasilkan itu seperti apa? Maunya dari gawang, dari kiper, di-offer ke seluruh pemain Lalu pemain lawan itu diam saja, nonton saja, dan langsung cetak gol. Kau maunya seperti itu? Ya. Sekarang saya lihat atmosfernya gak sehat karena terbelah. Naturalisasi, pro-naturalisasi, local pred gitu loh. Jadi seolah-olah begitu anti, begitu sentimen. Timnas ada perkembangan, stamina-nya membaik. Kasat mata aja dilihat. Gak ada data statistiknya yang menyatakan itu. Memperbandingkan dengan timnas era sebelumnya, dengan pelatih sebelumnya. Seolah-olah pelatih sebelumnya kemampuan fisiknya jelek. Oke, kalau pun jelek dulu. Tapi datanya mana? Supaya apa? Supaya kita tidak merendahkan timnas era sebelumnya, kita tidak merendahkan pelatih sebelumnya kalau kita punya data. Kedua, gitu loh. Dinyatakan bahwa itu peran jasa Sinteyong. Lalu klub apa jasanya? Sementara para pemain sehari-hari di klub dan saat ini sedang periode kompetisi. Kalau saking sentimennya pada Liga 1, pada Liga Domestik, sehingga kemudian tidak mau menyebut peran para pelatih di klub, lebih memilih menyebut peran dari Sinteyong, catat. Di starting 11, waktu Indonesia menang 3-0 lawan Vietnam di Hanoi, hanya 4 pemain Liga 1 yang ada dalam starter. Satu, Hernando Ari punya gawang. Dua, Rizky Rido, center back. Tiga, Witan Sulaiman. Dan empat, Hoki Caraka. Hoki Caraka dan Witan gak main full. Gak main full. Gitu loh. Jadi ukurannya harus jelas. Jangan salah kaprah, jangan karena sentimennya, saking meremehkan memandang rendah Liga 1, terpengaruh dengan atmosfer lokal pride, sehingga kemudian mengatakan bahwa itu semua adalah peran pelatih Sinteyong. Yang persiapan menghadapi Vietnam adalah TC tanggal 17. Cuma 4 hari sebelum pertandingan pertama di GBK tanggal 21, dan 26 di Hanoi. Itu kalau ngerti bola, yang dilakukan adalah soal maintenance, soal conditioning, menjaga level fisiknya di sana. Bahwa Sinteyong cenderung fokus, prioritas mengembar fisik, itu betul. Itu betul. Tapi apakah perkara sepak bola, perkara timnas, perkara elit sepak bola, perkara fisik? Gitu loh. Boleh memang kelihatannya selalu fisik, yang ditampilkan cuplikannya pun begitu latihannya. Makanya kalau mau boleh kita kritis, kreativitas lini depan timnas Indonesia kurang. Kenapa? Ya karena Sinteyong hanya bisa mengembar fisik. Seperti yang selama ini dilihat, fisik-fisik-fisik. Apakah karakter permainan Sinteyong sudah kelihatan? Apakah identitas permainan Sinteyong? Tawel, saya mau kasih tau ke kau ya. Kau bandingkan bahwa seolah-olah permainan bagus para pemain tim nasional Indonesia itu karena klub tidak ada campur tangan dari Coach Sinteyong. Kalau kau mau seperti itu, kita tidak usah lagi ada pelatih tim nasional. Langsung dipilih, ambil dari klub, langsung pergi main. Maunya kamu kan seperti itu kan? Kamu kenapa sih? Kok nampaknya benci sekali sama Coach Sinteyong? Kamu kenapa sih? Ada masalah apa kamu sama Coach Sinteyong, Tawel? Apakah karena pemain titipan kamu itu tidak dipanggil oleh Coach Sinteyong? Atau bagaimana? Hah? Tolong jelaskan, Tawel. Kau punya cara omong ini sama seperti orang yang tidak bersekolah, eh? Lucu sekali saya lihat kau ini. Menjadi pelatih sepak bola, apalagi pelatih tim nasional Indonesia tidak segampang bacotan para pengamat. Sekalipun pelatih kelas dunia ahli strategi, kalau pemainnya tidak mumpuni untuk mengimplementasikan di lapangan, hasilnya tetap berantakan, sulit untuk berprestasi. Seperti yang dibilang oleh Coach Aji Santoso. Jadi buat teman-teman semuanya yang selama ini mengebacot program naturalisasi, program pemain keturunan, itu artinya PSSI sadar diri akan sulit mengembangkan sepak bola hari ini, kalau hanya mengandalkan pemain liga domestik. Butuh kerja keras. Paham kan? Jadi jangan hanya sekedar ngebacot aja seperti pengamat yang merasa paling wow gitu. Siapa lagi kalau bukan si Tovel, si pengamat yang merasa paling wow. Kenapa PSSI mengambil keputusan untuk tim nasional itu mengambil bahkan sebagian pemain diaspora atau pemain keturunan yang berada di luar negeri. Itu karena memang fakta mengatakan liga kita belum berjalan dengan baik. Kalau misalnya liga kita sudah berjalan dengan baik, mungkin sudah dari dulu kita sudah mengangkat banyak trofi. Tapi sampai hari ini, yang menurut Tovel katanya Sinta yang itu tidak baik, Tuh apa yang bisa kita harapkan dari kamu Tovel? Apa ya? Kamu ini kok tidak kapok-kapoknya sih? Apakah ini adalah cara kamu untuk supaya kamu bisa dipakai lagi oleh PSSI? Jadi yang begini ini harus perlu dites soal nasionalismenya. Perlu dipertanyakan orang-orang seperti Tovel ini. Orang-orang yang tidak menghargai proses. Kamu lihat tidak Tovel, bahwa di tangan Kod Sintayong Indonesia bahkan sekarang sudah naik ke peringkat 134. Di bawah Kod Sintayong Indonesia di level tim nasional senior di level U23 di level U20 bisa bermain di Piala Asia. itu kamu tidak lihat Tovel. Matamu taruh di mana sih? Matamu taruh di telapak kaki ya? berpikar semuanya